Sejarah dan Makna Perayaan Minggu Palma Minggu Palma merupakan salah satu hari perayaan umat Katolik sebagai pembukaan sebelum memasuki Pekan Suci Perayaan Pasca. Berikut serba-serbi Minggu Palma yang menjadi momen penting bagi umat Katolik di mana Yesus Kristus diarah ke Yerusalem. Minggu Palma yang dirayakan untuk mengenangkan sengsara Tuhan Yesus Kristus adalah hari peringatan dalam liturgi gereja Katolik di mana Minggu Palma selalu jatuh pada hari Minggu terakhir, tepat sebelum Pasca. Dalam liturgi Minggu Palma, umat datang ke gereja dengan membawa daun palma yang akan digunakan untuk perarakan menyambut Kristus yang datang. Seperti layaknya orang-orang di zaman dahulu yang mengelu-elukan Yesus menggunakan daun palma ketika Yesus memasuki Yerusalem dengan menunggangi seekor keledai. Selain itu, umat juga akan mendengarkan pembacaan kisah-kisah sengsara Yesus yang diambil dari Injil. Pembacaan kisah sengsara Yesus dalam liturgi Minggu Palma dimaksudkan agar umat mengerti bahwa kemuliaan Yesus bukan hanya terletak pada kejayaannya memasuki Yerusalem, melainkan pada peristiwa kematiannya di kayu salib. Sejarah Minggu Palma Dalam perayaan Minggu Palma, dikenang peristiwa masuknya Yesus ke kota Yerusalem dan dielu-elukan oleh banyak orang. Masuknya Yesus ke kota suci Yerusalem adalah hal yang istimewa, sebab hal ini terjadi sebelum Yesus disiksa, mati, dan bangkit dari kematian. Itulah alasan kenapa Minggu Palma disebut sebagai pembuka pekan suci yang berfokus pada pekan terakhir Yesus di kota Yerusalem. Pada Minggu Palma, gereja tidak hanya mengenang peristiwa masuknya Yesus ke kota Yerusalem, melainkan juga mengenang kesengsaraan Yesus. Oleh karena itu, Minggu Palma juga disebut sebagai Minggu Sengsara. Perayaan Minggu Palma Perayaan Minggu Palma terdiri dari dua suasana yang kontras. Upacara pemberkatan daun palma dilakukan di luar gedung gereja dengan suasana yang meriah. Terlebih ketika memasuki gedung gereja, umat akan melambai-lambaikan daun palma sambil menyanyikan pujian-pujian dengan lagu yang meriah. Kemudian suasana meriah tersebut berganti menjadi suasana menyedihkan ketika memasuki gedung gereja. Dalam liturgi sabda, akan dibacakan kisah penderitaan Yesus. Sejak Minggu kelima Prapaskah, patung-patung orang kudus dan salib-salib diselubungi. Salib-salib tersebut diselubungi sampai akhir liturgi Jumat Agung. Hal ini memiliki simbol bahwa Yesus sungguh menunjukkan kemanusiaannya. Oleh karena itu, perbedaan suasana ini mengingatkan umat Katolik bahwa di dalam kemeriahan sorak-sorai penyambutan Yesus sebagai Raja, ada derita dalam diri Yesus yang harus ia tanggung. Makna daun palma disalib Daun palma merupakan simbol dari kehidupan, harapan, dan berkat. Daun palma dalam perayaan Minggu Palma akan diberkati oleh imam, kemudian dapat dibawa pulang. Biasanya daun palma tersebut akan diletakkan di salib. Di tahun berikutnya, daun palma yang sudah diberkati dalam perayaan Minggu Palma Akan dikumpulkan dan dibakar untuk rabu-abu. Kristus kerap kali menunjukkan hubungan simbol kemenangan atas dosa dan kematian. Daun palma memiliki warna hijau, warna dari tumbuh-tumbuhan, dan musim semi. Oleh karena itu, daun palma disimbolkan sebagai kemenangan dari musim semi atau musim salju. Atau kehidupan atas kematian dan warna hijau merupakan sebuah campuran dari kuning biru yang melambangkan amal dan registrasi dari pekerjaan jiwa yang baik. Makna warna liturgi Minggu Palma Warna liturgi yang dipakai dalam perayaan Minggu Palma adalah merah. Warna merah merupakan simbol dari api dan darah. Karenanya, warna merah dimaknai sebagai penumpahan darah para martir sebagai saksi iman, sebagaimana Yesus sendiri menumpahkan darahnya bagi kehidupan dunia. Demikianlah pembahasan mengenai Minggu Palma yang menjadi hari peringatan Yesus masuk ke kota Yerusalem dan juga merupakan awal dari kisah sengsaranya pada Jumat Agung. Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton!